Dan pemirsa untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan rekan Boy Mardo yang sudah ada di JICT Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ya Boy, bagaimana suasana terkini setelah hadirnya Presiden Joko Widodo di JICT saat ini? Presiden Joko Widodo memang sudah melihat ataupun mengunjungi Jakarta Internasional Konter Terminal di mana memang Presiden tadi melihat bagaimana situasi pasca penyelamatan yang dilakukan ataupun evakuasi yang dilakukan dari pihak TNI AL Basarnas dan juga kepolisian. Dan hingga saat ini dari informasi yang kami dapatkan di lokasi saat ini ada dua kantong jenazah yang sudah dibawa ke rumah sakit RS Polri dan tadi memang tiba satu kantong jenazah lagi namun kami belum memastikan apakah kantong jenazah yang dibawa ataupun yang diturunkan dari kapal setelah dilakukannya evakuasi tersebut apakah merupakan jenazah manusia atau tidak. Dan memang hingga saat ini kami masih terus ataupun memantau situasi saat ini di lapangan dan juga dari Kementerian Perhubungan Pak Budi Karyasumadi juga sedang melakukan press conference terkait hasil apa saja yang sudah diamankan oleh pihak keamanan ataupun dari tentara untuk saat ini. Dan memang dari pihak Kemenhof sendiri ada beberapa puing-puing dan juga serpihan dari pesawat Lion Air JT610 yang saat ini sudah terlihat di layar kaca dan barang-barang yang serpihan-serpihan tersebut sudah dipisahkan satu-satu dan juga ada berupa KTP dan juga identitas lainnya yang bisa memandu ataupun menunjukkan dari penumpang pesawat Lion Air JT610 tersebut. Dan memang tadi Presiden Joko Widodo hanya memantau ataupun melihat dari situasi saat ini dan belum diketahui apa dari kedatangan Presiden tersebut belum memberikan keterangan resmi terkait tujuannya untuk melihat di lokasi ataupun di Jakarta International Container Terminal tersebut Mirva. Ya baik, terima kasih Boy Mardo atas laporan langsung anda dari Dermaga JCT Tanjung Priok, Jakarta dan kami masih menunggu informasi lengkap dan informasi terbarunya.